Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Sebenarnya ada yang lebih penting dari segedar masalah yang kita hadapi Ada yang lebih penting dari segedar persoalan-persoalan hidup kita Yaitu hidup kita sendiri Tapi kita seringkali tertipu dengan semua kejadian, persoalan, masalah yang kita hadapi Kita fokus ke sana sampai kita lupa dengan tujuan hidup kita sendiri Bapak-Ibu, Tuhan punya tujuan ketika Tuhan ciptakan Bapak-Ibu, dia punya maksud yang ilahi Ketika kita tinggal di muka bumi ini, dilahirkan menjadi seorang Dan akhirnya mengambil keputusan untuk menikah dan hidup sampai hari ini Kita tidak akan pernah lepas dari masalah Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita selalu menghadapi masalah Sampai kita dipanggil Tuhan nanti, berjumpa dengan Tuhan, masalahmu baru selesai Selama kita tinggal di bumi ini, kita selalu hadapi persoalan Yang jadi masalahnya, ketika kita menghadapi persoalan, fokus kita kemana Tapi banyak orang ketika menghadapi persoalan dan masalah, kekuatannya habis Sampai letih, lesu, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat Dicurahkan semuanya kepada persoalan Kalau Bapak-Ibu menghadapi persoalan dan masalah, dan fokusmu kepada persoalan dan masalah Masalahmu tidak akan cepat selesai Kita harus fokus kepada pribadi Tuhan sendiri Kita harus tahu siapa yang kita sembah Kita harus fokus kepada Allah, sumber dari penyelesai masalah itu sendiri Jangan kita fokus kepada persoalan terus-terusan Berapa banyak diantara kita ketika menghadapi beban hidup yang semakin berat Dan fokus kepada beban itu, akhirnya dikuasain Yang kemarin kita pelajari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan Sampai lupa dengan Tuhan yang menyertain kita, yang tinggal di dalam kita Kita ini adalah pribadi yang menjadi baiknya Tuhan Tuhan yang tinggal di dalam kita Dan tidak mungkin Tuhan yang bertata dan tinggal di dalam kita Yang menyertain kita ini, biarkan kita sendirian Kita meski tahu itu dulu Sehingga ketika kita menghadapi persoalan dan masalah Fokus kita bukan pada persoalan dan masalah Kita fokus kepada sumber persoalannya Coba kita akan lihat sebentar di Masmur, fasal yang ke-142 Ayat yang ketiga Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku Bahwa ibu, kalau semangatmu lemah dan lesu Engkau tidak punya kekuatan lagi Kalau engkau dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan Ketika engkau menghadapi persoalan dan masalah Engkau tidak akan memiliki semangat yang powerful Engkau tidak akan memiliki kekuatan Kekuatanmu tambah kecil Justru, dalam menghadapi persoalan dan masalah Sampai engkau lelah capek rasanya Sudah bosan menghadapi ini terus Datang sama Tuhan Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku Engkau lah yang mengetahui jalanku Kemarin saya sudah pernah singgung Bahwa yang menciptakan kita ini Allah Tuhan tahu sendiri Sembukalah sesuatu yang di dalam diri kita Dia mengerti Dia tahu karena dia yang menciptakan Seluruh organ tubuh kita Seluruh sel dalam tubuh kita Seluruh kehidupan kita Darah kita Semuanya Tuhan tahu Apalagi persoalan dan masalah yang kita hadapi Nah justru ketika kita menghadapi Masalah dan persoalan Sampai kita enggak kuat Sampai bingung, kacau, panik Karena kita pakai kekuatan kita sendiri Harusnya kita datang sama Tuhan Tuhan yang menciptakan kita Tuhan yang mengetahuinya Di jalan yang harus ku tempuh Tuhan mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku Banyak orang melakukan kejahatan Tetapi Dengerin baik-baik Ketika kita ini Fokusnya sama Tuhan Semua rencana jahat Si iblis Si setan Tuhan sanggup ubahkan Menjadi masa depan Yang penuh pengharapan Coba perhatikan di hati yang keduanya Aku mencurahkan keluhanku Kehadapannya Kesesakanku Kuberitahukan kehadapannya Diat sebelumnya Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan Teriaknya sama Tuhan Jangan teriak sama orang Kalau engkau menghadapi masalah dan persoalan Engkau enggak curahkan semua keluhanmu kehadapan Tuhan Engkau enggak akan dapat solusi Ceritakan aja seperti Bapak Ibu Ketika datang konseling sama saya Atau mungkin kepada hamba Tuhan lain Ceritakan semua persoalanmu dihadapan Tuhan Tapi kan kebanyakan orang lebih nyaman Kalau ketemu hamba Tuhan Konseling Didoakan rasanya nyaman Padahal yang lebih powerful Ketika mengalami letih selesu Berbeban berat Kita harus mencurahkan keluhan kita kehadapan Tuhan Kesesakan kita dihadapan Tuhan Itu yang harusnya Kita kerjakan dan kita lakukan Bukan malah kita coba pakai kekuatan kita sendiri Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri Ujungnya Apa? Hidup kita Bukan dapat penyelesaian Tapi menghadapi masalah-masalah yang baru Hari ini Yang paling penting adalah pribadi Tuhan Bukan persoalan Bukan penyelesaian masalah kita Bukan jawaban doa kita Pribadi Tuhan itu yang paling penting dalam diri kita Tapi banyak orang ditipu Dengan tipu muslihat yang begitu licik dan jahat Ketika kau menghadapi masalah Kau fokus pada persoalanmu sendiri Bukan pada pribadi Tuhan Kita dulu pernah bahas bahwa setiap Kejadian persoalan yang kita hadapi Selama kita tinggal di muka bumi ini Ada tujuan nilahi Ada bagian Tuhan yang bisa Mengubah Persoalan-persoalan yang kita hadapi Menjadi kekuatan Dan kita memilih pengalaman perjalanan bersama Tuhan Harusnya kita belajar dari semua kejadian-kejadian yang kita alami Coba kita akan lihat Yunus Apa yang dialami oleh Yunus Yunus juga mengalami yang sama Ketika dia lari dari hadapan Tuhan Dia gak mau datang kepada Kota Niniwe Tapi dia lari dari hadapan Tuhan Dan apa yang terjadi Yunus 2 ayat yang ke-7 Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku Di area jiwa ini loh yang seringkali dihabisin setan Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu Ini jiwa ini yang seringkali Kalau kita gak jagain begitu rupa Kita gak fokus sama Tuhan Di area jiwa ini yang dihabisin oleh setan Kalau jiwamu sudah letih lesu di dalammu Harusnya apa Teringatlah aku kepada Tuhan Sampailah doaku kepadamu Kedalam baitmu yang kudus Tapi orang Kristen hari ini Ketika ngadapin masalah Ini dicari pendeta loh Bapak ibu Masalah dan persoalan yang kamu bapak ibu hadapin Harusnya membuat engkau dewasa di dalam Kristus Semakin powerful Semakin strong Semakin cari Tuhan Gila-gilaan Ketika saya ngadapin masalah Saya pertama kali datang sama Tuhan Kadang seringkali malah istri saya gak kasih Saya gak kasih tau Ketika udah mulai terjadi kemenangan Biasanya saya kasih tau Kalau masih berjuang-berjuang Masih bapak belur Saya ada beberapa hal yang saya gak kasih tau Dan Saya serahkan dulu di hadapan Tuhan Saya gak mau cerita kepada siapapun Saya ceritakan sama Tuhan Tuhan engkau tahu seluruh Kehidupanku Engkau tahu seluruh organ tubuhku Engkau tahu seluruh sel dalam tubuhku Engkau sendiri yang jagai Engkau sendiri yang proteksi Engkau sendiri yang lindungi Engkau sendiri yang pulihkan Engkau sanggup memulihkannya Dan menjadikan baru Saya percaya ketika aku menghadapi masalah apapun Engkau yang menjadi kekuatanku Engkau yang dibuka jalan Tapi kan banyak orang gak suka Datang kepada Tuhan menceritakan semuanya Dia lebih nyaman ketika ketemu Dengan sahabatnya Dengan gembalanya Dengan pendetanya Dengan siapapun Ketika dia ngomong Langsung ngomong Pak bawa saya dalam doa ya Pak titipin saya dalam doa ya Dan lain sebagainya Ya memang itu ketika Bapak ibu menceritakan Masalahmu kepada hamba Tuhan Sedikit legah Tapi hamba Tuhan bukan jawaban Dalam hidupmu Dan ketika kau menghadapi masalah Harusnya kau tanya Tuhan Tuhan punya maksud apa Di balik semua persoalan Yang ku hadapin hari ini Tuhan punya tujuan apa Dalam hidupku hari ini Aku harus fokus kemana Aku harus Ngapain Itu yang paling penting Dalam diri kita Bukan kita malah Pusing dengan semua Kejadian-kejadian Bahkan ada orang Kristen sampai panik Histeris Jerat Cerit Kayak orang gak kenal firman Saya gak habis pikir Dengan orang Kristen model Bertahun-tahun ke gereja ngapain Bapak ibu Kalau engkau rajin dengerin Apa yang saya sampaikan Saya berharap Bapak ibu Bertumbuh dewasa Ke arah Kristus Kau menjadi orang yang Matang secara rohani Ketika ngadapin masalah Kau bukan fokus kepada masalah Kau fokus kepada pribadi Tuhan Kau bisa datang kepada Tuhan Dan kau tahu Bahwa masalahmu yang Punya jalan keluar adalah Tuhan Bukan orang lain Semakin kau belajar Dengan persoalan Dan kejadian yang Bapak ibu alami Saya berdoa Bapak ibu semakin dewasa Di dalam Kristus Semakin kau memiliki Sikap dan karakter Yesus Kristus Tuhan Tapi kalau engkau Jerat Cerit sama Sama seperti orang Yang gak kenal Tuhan Patut dipertanyakan Selama ini Engkau bertumbuh Ke arah Kristus Atau tidak Dan saya berdoa Melalui apa Yang saya sampaikan hari ini Apalagi melalui Pengajaran-pengajaran saya Bapak ibu Diubahkan di dalam Tuhan Bukan menjadi Kristen Yang cengeng Kristen yang jerat Cerit seperti orang Yang gak kenal Tuhan Tapi Kristen yang Seperti Raja Wali Ketika menghadapi masalah Genca Goncangan Tekanan Impitan Engkau tinggal Jalan terusan Sama Tuhan Semakin terbang tinggi Semakin menikmatin Kedasiatan Semakin menikmatin Sesuatu yang luar biasa Yang Tuhan sediakan Tuhan itu berjanji Tuhan itu kalau sudah berjanji Pasti dia kenapi Yang jadi masalahnya Kita lupa dengan janji Tuhan Kita ingat persoalan kita Kita lupa dengan Apa yang Firman katakan Tapi yang kita ingat adalah Kejadian-kejadian Yang berat Yang pusing Yang sumpek Yang stres Bapak ibu Kalau engkau sedang Ngadapin masalah Dan kamu tambah stres Tambah bahwa belur Kamu dihabisin setan Tambah kecil Kekuatanmu Justru Ketika ngadapin Tekanan yang berat Persoalan yang berat Datang sama Tuhan Tuhan punya Sesuatu yang ilahi Yang Membuat hidupmu Kan ngalami Sesuatu yang luar biasa Coba sekarang buka Di Matius Fasal yang ke-11 Ayat ke-28 Sampai ke-30 Perhatikan Ini janjinya Tuhan Kalau Tuhan berjanji Seperti ini Yesus sendiri yang ngomong Pasti dikenapi Bagian kita kan Jalan saja Ngikutin saja Apa yang Firman katakan Tapi kenapa kita seringkali Belot Bangkang Berontak Nggak percaya Dan lain sebagainya Nanti kalau kita terus Terusan seperti itu Ujung hidup kita Malah babak belur Malah kacau Malah ruwet Marilah kepadaku Semua yang letih Lesu Dan beberapa berat Bapak ibu punya masalah apa hari ini Beban hidup Masalah dengan keluarga Masalah dengan istri Masalah dengan suami Mertua Mantu Bonakan Ibar Bos Masalah keuangan Masalah pelayanan Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan beberapa berat Letih lesu itu artinya Udah capek Udah lelah Udah punya kekuatan lagi Karena bebannya terlalu berat Kenapa kok bebannya terasa Begitu berat Karena coba dipikul sendiri Berapa banyak diantara kita Ketika kita ngadapin masalah yang Berat Kita coba cari jalan keluarnya sendiri Kita pikir-pikir Kita timbang-timbang Kita hitung-hitung Bukan dapat Solusi Malah kepala kita tambah pusing Kena migrain Karena kurang tidur Kalau engkau sedang berbeban berat Artinya beban itu Kamu pinggul sendiri Kamu pikul sendiri Kamu panggul sendiri Kamu pegang sendiri Sehingga kamu terasa Berat bebannya Justru Kalau engkau punya masalah Sampai letih-lesu Karena bebannya kamu tanggung sendiri Hari ini mulai datang sama Tuhan Aku akan memberikan kelegaan Kepadamu Datang kepadaku Serain Beban beratmu itu sama Tuhan Serain Ceritakan Semua kejadian Persoalan Yang bapak ibu hadapin Ngomong sama Tuhan Cerita Curhat sama Tuhan Kan jarang orang curhat sama Tuhan Lebih suka curhat sama temannya Lebih curhat Lebih senang curhat dengan pendetanya Dengan kembalanya Dengan ambat Tuhan Apalagi ambat Tuhan itu diurapi Dan lain sebagainya Cepat lebih suka curhat sama ambat Tuhan Padahal bapak ibu bisa langsung Datang sama Tuhan Bisa ceritakan semuanya Yesus sendiri ngomong Marilah kepadaku Semua yang letih-lesu Dan berbeban berat Aku Akan memberikan Kelegaan Kepadamu Tuhan sendiri akan berikan kelegaan Saratnya apa? Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah kepadaku Kita disuruh pakai kuk Kuknya satu Kita yang satunya Yesus Karena kuk itu selalu Berpasangan Kan kita gak bisa pikul kuk kita sendiri Kita ikut kuk Yang dipasang di punggung kita Dan kita ikutin Kuk yang dipasang ngelikut Yesus Kita jalan bersama Yesus Kita gak bisa jalan ngikutin mau kita sendiri Kalau engkau ngadapin masalah Engkau jalan sendiri Hidupmu tambah Bapak Belur Coba Bapak Ibu sedang Hadapin masalah apa Dan engkau coba cari jalan keluar sendiri Masalahmu bukan selesai Tambah rumit Tambah ruwet Sudah buang-buang duit Sudah buang-buang tenaga Sudah buang-buang pikiran Masalahnya gak selai Selesai Tambah bulat Seperti benang kusut Baik ibu Kalau engkau hari ini sedang ngalami Masalah seperti benang yang kusut Karena engkau coba pakai kekuatanmu sendiri Sekarang Mulai Datang sama Tuhan Pakai pikuk Pikul kuk yang dipasang Di punggungmu Satu lagi di punggungnya Yesus Dan kita jalan bareng Dan belajarlah Kepadaku Ini penting nih Gak semua orang suka belajar Belajar Dari semua persoalan Kejadian Masalah yang kita alami Belajar Salahnya dimana Kekurangannya dimana Banyak orang gak mau belajar Lebih suka nyalain orang lain Kalau ada hal-hal yang gak enak dalam hidupmu Belajar Lihat kejadian-kejadian itu Sebagai pelajaran yang berharga Yang membuat kita bisa Tidak mengalami kesalahan yang sama Karena kita pernah bikin kesalahan yang Serak sama di masa lalu Itu masa depannya Jangan sampai kita bikin kesalahan yang sama Kita belajar terus Belajar Perlu duduk diam di kaki Tuhan Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Berapa banyak orang hari ini Gak tenang pikirannya Kalau pikiranmu gak tenang Kau susah tidur Sampai Punya penyakit yang susah tidur Meski makan obat dan lain sebagainya Punya pikiran negatif, jelek Tutup mata, gelap, ketakutan Dan lain sebagainya Kalau sudah sampai seperti itu Engkau pakai kekuatanmu sendiri Bukan pakai kekuatan Tuhan Kalau pakai kekuatanmu sendiri Jiwamu gak akan mendapat ketenangan Jiwa kita ini tenang Kalau kita ini datang sama Tuhan Tenanglah jiwaku Kenapa jiwa kita bisa tenang Karena Tuhan menjadi pengharapan kita Tuhan yang menjadi kekuatan kita Tuhan yang menolong kita Tuhan yang menopang kita Hari ini Ketika engkau menghadapi masalah yang tambah ruwet Gak jelas Keuanganmu tambah jatuh Bisnismu tambah hancur Gak ada kejelasan ke depan Jangan coba mikir pakai kekuatanmu sendiri Datang sama Tuhan Tuhan aku serain semuanya Engkau yang tahu masa depanku Engkau yang menciptakan aku Engkau yang membuat aku percaya kepadamu Engkau yang menghidupkan firmanmu Bimbing langkahku Temukan aku dengan orang-orang yang secara ilahi Bikin divine connection Pertemukan aku dengan orang-orang ilahi yang kau pakai Untuk buat jalan bagiku Buka jalan bagiku Pemberkati aku dan lain sebagainya Nanti Bapak Ibu akan dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi Dan dari sana Tuhan akan buat perkara yang ajaib Jalan terus sama Tuhan Datang sama Tuhan Serain semuanya sama Tuhan Maka engkau bisa rest in the presence of the Lord Be still and know there I am God Tenang Jadilah engkau tenang Dan percaya sama Tuhan Percaya sama janjinya Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan yang Tuhan akan kerjakan Sebab ku yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Beban kita jadi ringan Karena ku yang satu kita pikul di punggung kita Satu lagi di punggungnya Yesus Relax dan enjoy Dengerin baik-baik Tuhan yang ciptakan kita Tuhan yang panggil kita Tuhan yang tahu detail hidup kita Tuhan yang tahu detail seluruh tubuh kita Ada beberapa orang sedang alami sakit penyakit Sampai tubuhnya lemah Dan kau dikuasain ketakutan begitu rupa Takut mati dan lain sebagainya Tuhan yang tahu tubuhmu Tuhan yang ngerti kondisi tubuhmu Tuhan yang ciptakan kau Tuhan bisa sanggup gantikan Dengan organ tubuh yang baru Sehingga kau mempunyai kekuatan Seperti orang-orang muda Laksana Raja Wali Yang jadi masalahnya ketika Tuhan gantikan dia organ baru Hidupmu diperpanjang apa yang kamu lakukan untuk Tuhan Harusnya kamu persembahkan untuk Tuhan Untuk melayani Tuhan Untuk nyenengin Tuhan Bukan yang lain Ketika kau tahu hal ini Ini yang akan membuat kau memiliki kekuatan yang baru Karena apa? Tuhan Yang menciptakan kita Yang mengerti kita Yang tahu detail hidup kita Dia akan memulihkan Bagian kita ngapain? Jalan ngikutin Apa yang dia mau Dan dia inginkan Kuknya sepasang Di punggung kita Dan di punggung Yesus Jalan terus Kita gak bisa bertolak belakang dengan Apa yang Firman katakan Kalau kita disuruh jalan ngikutin Yesus Kita ngikutin Yesus Jangan berbantah Jangan bertolak Jangan Memiliki arah yang berbeda Kalau kau jalan Dengan arah yang berbeda dengan Yesus Kamu bapak belur Gontok-gontokkan terus Berapa banyak hari ini Yang Orang sedang Ngotot-ngototan dengan Tuhan Suruh ngampuni susah Suruh melepaskan pengampunan susah Masih dipegang Rasa jengkelnya Rasa marahnya Pengen balas dendam Rasanya nyerah Masih dipenuhi kekhawatiran Kalau kau gontok-gontokkan dengan Firman Apa yang terjadi Hidup mu akan bapak belur Kati Filipi katakan Serahkanlah kekhawatiranmu Kepada Tuhan Dalam doa dan ucapan syukur Bersyukur Arti kata bersyukur Kita ucapkan Pujian pengagungan kepada Tuhan Sekalipun kita belum lihat Jalan keluar Tapi kita percaya Bahwa kita melihat Tuhan sedang membuat Jalan keluar Dalam hidup kita Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita Makanya fokusnya sama Tuhan Bukan sama masalah Kalau bapak ibu hari ini Fokus kepada Keuanganmu Masalahmu Bisnismu Sakit penyakitmu Tambah pusing Tambah mumet Mulai datang sama Tuhan Ini lo Tuhan aku Aku menyerahkan tubuhku Pikiranku Perasaanku Kemauanku Kehendakku Kepadamu Engkau sendiri Yang melihat sampai Kedalaman batinku Engkau sendiri Yang berperkara Dalam hidupku Engkau sendiri Yang buat mucijat Dalam hidupku Aku tahu Engkau berjalan di depanku Menjadi panglima perangku Dan aku ngikutin Aku tahu Engkau gembala yang baik Akan membaringkan aku Di padang rumput yang berhijau Yang rumput yang hijau Dan sekalipun Engkau bawa aku Dalam lembah kegelaman Aku tahu Tongkat dan gadamu Melindungi aku Engkau ada yang perlu ditakutkan Bapak-Ibu bisa Rest in the presence of the Lord Bisa nikmatin Hidup dengan bahagia Kalau engkau bahagia Engkau bisa jalanin hidup Yang punya masalah ini Dengan tenang dan santai Karena fokusmu Bukan pada persoalan Tapi fokusmu pada pribadi Tuhan Tapi kalau belum apa-apa Kamu sudah stress Bingung Kacau Khawatir Tercemas Apalagi Sumpah Apa yang terjadi Tambah rumit Jalan hidup Tambah berat Hari ini mulai Bahagia ketika Nguh hadapin masalah Enjoy Kita Petrus katakan Bahwa Kita ketika Kita nghadapin masalah Dan persoalan Kita disuruh berbahagia Bagaimana mungkin Kita bisa berbahagia Ketika nghadapin masalah Kalau kita fokus Pada persoalan Dan masalah kita Kita susah bahagia Tapi kalau kita fokus Kepada Tuhan Yang empunya Segala jalan keluar Nguh bisa enjoy Dan nikmatin hidupmu Dengan bahagia Kita tahu Allah tidak pernah Meninggalkan kita Dia tinggal bersama-sama Dengan kita Dia ada di dalam kita Dia mengurahpin kita Dia akan membawa Hidup kita ngalami Semua kebaikan Kebajikan Kemurahan Kedasiatannya Amin Saya berdoa Ini ada orang-orang Yang mulai cemas Mulai khawatir Bingung Tiba-tiba Lenyap kecemasannya Kekacauannya Karena kamu tahu Kamu sedang Menyembah Allah yang hidup Allah Abraham Ishak dan Yaakob Baik pun nanti Lihat ya Apa yang Tuhan kerjakan Atas orang-orang Dari perjanjian Lama Sampai perjanjian Baru Tuhan Tolong Abraham Ketika anaknya Ketika anaknya Harus dipersembahkan Tuhan Tiba-tiba Di detik terakhir Tuhan sediakan Gantinya Secara ilahi Enuh Apalagi Yusuf Daud Musa Apalagi Orang-orang Israel Ngalami Tokoh-tokoh Semua di Alkitab Mereka memiliki Perjalanan Bersama Tuhan Dan terbukti Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Tuhan yang kita Sembah nama Yesus Tidak pernah berubah Dia menyertain kita Dia tinggal Di dalam kita Dia mengurapin kita Dia menuntun kita Bagian kita adalah Nempel Dengan hatinya Ikutin Kemana dia pergi Kemana dia melangkah Kemana dia berjalan Kita akan menikmatin Keajaiban Dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita Amen Saya berdoa Firman ini Membuatmu Tambah hari Tambah powerful Dan dasyat Di hadapan Tuhan Enjoy Nikmatin hidupmu Tidak perlu stress Tidak perlu bingung Sambil tersenyum Jalanin hidupmu Engkau akan hidup Dalam kebahagiaan Dan kedahsyatan Tuhan Amen Tutup matamu Tutup Alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami matrakan Dengan darah anak dombala Firman nempel Dalam hati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Firman jadi kehidupan Amamu berdoa Setiap orang yang rajin Mendengar firman Yang mau sampaikan Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati Amamu berdoa Untuk orang yang sedang Ngalami masalah Persoalan hidup Tuhan campur tangan Tuhan campur tangan Hajarin mereka Bergantung sepenuhnya Kepadamu Dan engkau sendiri Yang buka jalan Amamu berdoa Untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Sakit bentuk apapun Amamu berdoa Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sehat Jadilah engkau sembuh Aku lepaskan Urapan kesembuhan itu Turun mengalir Dalam nama Yesus Aku berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih We thank you We praise you We adore you Terima kasih buat siang hari ini Kami mau dedikasikan hidup kami Siang hari ini Untuk menyembahmu Untuk datang di hadiratmu Dan memberikan korban yang terbaik Dalam nama Yesus Haleluya Amen Tetap berdiri Pegang HPnya dulu Di silent Saya gak mau denger suara HP hari ini Pastikan HPmu di silent Tetap berdiri sementara Dikidong agung Fasal yang ke delapan Dan enam dan tujuh Taruhlah aku seperti matre Dalam hatimu Seperti matre pada lenganmu Karena cinta kuat seperti maut Kegairahan gigi Seperti dunia orang marah Nyalanya adalah Nyala api Seperti nyala api Tuhan Air yang banyak Tak dapat memadamkan cinta Sungai-sungai tak dapat Menghanyutkannya Sekalipun orang memberi Segala harta benda Rumahnya itu cinta Namun ia pasti akan dinam Kita harus tempatkan Tuhan Jadi yang utama dan terutama Lebih dari apapun juga Taruhlah Tuhan harus jadi yang Utama dalam hatimu Hari ini kita mau berikan hati Kita ini sepenuhnya untuk Tuhan Pagi hari ini Mulai fokus hatimu Sama Tuhan Jangan fokus sama saya Saya ini bukan siapa-siapa Kita minta sesuatu yang berbeda Pagi hari ini Nanti ada urapan seperti gelombang Kita akan memenuhi ibu-ibu semua Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Seti Terima kasih telah menonton 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 Dari hati kami Mengalir penyembahan Dari hati kami Mengalir masmu Jesus Jesus Oh Jesus We love you Nananamaya Inamu Terima kasih Kami minta roh hikmat wahyu Turun di atas Kami siang hari ini Singkapkan kebenaranmu Singkapkan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jesus Godas Permuliakan nama Yesus yang hari ini Buat firmannya begitu hidup Dan Ubah kami dalam hadiratmu Ubah kami dalam hadiratmu Saya minta kau tetap tinggal diantara kamu Dalam nama Yesus Silahkan duduk Menyembah Tuhan Artinya memberi hidup sama Tuhan Bukan mulutnya yang ngomong Tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan Ketika hatimu diberikan sama Tuhan Dan Tuhan dapatin Kelakuan sikap dan tindakanmu Serta perbuatanmu menyenangkan hatinya Nah ketika kau nyembah Tuhan Tuhan hadir Dia akan merubah hidupmu Saya suka Nyembah ini Kencengin Saya ngomong sesuatu Tapi kayaknya meski berubah Banyak hal yang saya mau ajarkan Tapi Tuhan suruh ngomong yang lain Penyembahan ternyata Bukannya sekedar bicara Tentang bahasa Bukan sekedar ngomong Teriak-teriak Kenceng-kenceng Atau main musik Cago Tapi memberi yang di dalam hatimu Untuk Tuhan Lebih dari Apapun Ternyata kalau kita beri hati Kita sepenuhnya untuk Tuhan Kita nempelnya sama Tuhan Waktu nyembah begini Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu Dan nyanyian Tanpa Kita gak sadarin Kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita Kuasanya begitu power budak Amin Amin Ini kan hadiratnya masih tebal Ya Iya Di belakang rasain hadirat Tuhan masih Kayaknya Tuhan masih ingin disembah Tutup matamu aja Kita nikmati nadirat Terima kasih atas dukunganmu Engkau di puji Engkau di tinggikan Engkau di tinggikan Mulai bangun keintimanku dengan Tuhan Mulai bangun keintimanku dengan Tuhan Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Silahkan duduk Baik ibu Perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani Kalau kita menang secara rohani Kita akan menang secara jasmani Kalau kita menjadi manusia rohani Karaktermu pasti berubah Mulutmu berubah Engkau di tinggikan Tidak mungkin kita rajin nyembah Engkau di tinggikan Tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan Dan mengasihi Tuhan Tapi kita memiliki karakter daging Buruk jelek Benceno Jadi batu sandungan Karena yang kita sembah adalah Tuhan Karena sebelum kita nyembah Kita harus beresin hati kita dahulu Ini harus jadi korban dulu Sebelum pelayanan Hidupmu harus Dipersembahkan di atas misbah Tuhan Sebelum jadi hamba Tuhan Meski mati daging Pikul salib sanggal diri Kalau enggak daging Nanti pelayanannya Bisa khutbah Bisa nyanyi Bisa nyembah Bisa main musik Bisa jadi apapun juga Tapi kalau lahirnya dari daging Itu enggak akan Berkenan di hadapan Tuhan Masalahnya yang tahu hati kita itu Diri kita sendiri dengan Tuhan Orang lain enggak tahu Pasangan hidup Kelakuan yang buruk Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan Apa saja yang kamu butuhkan Apa saja yang kamu perlukan Enggak perlu minta Tuhan cukupin kau Seorang bapak yang baik Dia tahu kebutuhan anak-anaknya Seorang mama yang baik Tahu kebutuhan anak-anaknya Betul enggak ibu-ibu yang di belakangnya Kalau anakmu punya kebutuhan Mesti dicukupin kan Kadang dia enggak minta pun Dia pasti dikasih Bayangkan Allah kita Allah yang berkasa Allah yang baik dan luar biasa Oh kita sendiri aja Sering kurang ajar Tuhan tetap baik kok Seringkali kita enggak peduli dengan Tuhan Kita cuek dengan Tuhan Tuhan tetap baik Bayangkan kalau kita didapati Menjadi orang kesayangan Tuhan Hatimu diberikan sama Tuhan Sampai kedalaman batinmu Makanya setiap hari kita meski ngomong Ini Tuhan cek Sampai kedalaman hati Koreksi Harus diizinkan roh kudus Mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh Karena orang Kristen itu seringkali palsu Tapi hari ini Kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Tahu gak kita Waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Waktu kita nyembah Tuhan Hadir dalam penyembahan kita Betul enggak Roh kudus adalah roh yang kudus Roh yang suci Dia enggak bisa bersatu Dengan pribadi yang kotor dan najis Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita Dalam pelayanan kita Sedang mulut kita jahat Hati kita busuk motivasinya Jahat gak berkenan di hadapan Datem Tapi kalau hati kita ini belajar Proses by proses ini hari demi hari ini Setiap hari Ketika Bapak Ibu dengar kudus seperti ini Kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu Ini kudus bukan enak Keras lagi Tahu Peter Guntur pasti kudus baik keras Enggak ngomong manis Saya enggak mau Kasih gula-gula Kotbah yang manis-manis Nanti Bapak Ibu Semuanya kena diabet rohani Penyakitan secara rohani Saya kasih stick dan dakik Supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristi Dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Nyenengin hati Tuhan Bukan menang secara rohani saja Secara jasmani pun Engkau punya orang-orang Jadi orang-orang yang skillful Berhasil di bidangmu Jadi Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga yang berhasil Jadi businessman Business woman Yang berhasil Kerjain apa-apa Berhasil kanan Kalau orang disertain Tuhan Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil Enggak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil Ada yang salah Kalau hidup kita gak ngalami peningkatan Masa dari tahun ke tahun tetap sama Yang gak berubah itu Yesus Kita harus berubah Dari kemuliaan kepada kemuliaan Dan kemuliaan semakin besar Orang bisa ngeliat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita Amen Tuhan mau seperti itu Bukan duduk di gereja Ditumbangi tangan pendeta Diuyak-uyak kepalamu Terus hidupmu ingin berubah Sampai gigimu rontok semua gak akan berubah Terus hidupmu ingin berubah